Saat tim kuasa hukum Pegi Setiawan sebagai pemohon menilai jawaban tim hukum Polda Jawa Barat atas gugatan pemohon pada sidang pra-peradilan macutan Pegi Setiawan dinilai banyak keanehan dan melantur. Kuasa hukum Pegi Setiawan Marwan Iswandi mengatakan seharusnya pihak kepolisian mampu membuktikan penyebab pembunuhan seperti motif dan alat bukti keterlibatan Pegi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hasil tes psikologi yang dilakukan pihak kepolisian terhadap Pegi yang disampaikan dalam sidang menurut kuasa hukum Pegi juga dinilai bukan indikator untuk mengetahui perkara, penyebab, serta motif dari pembunuhan itu. Sehingga menurut Marwan, jawaban yang disampaikan tim hukum Polda Jawa Barat dinilai melantur. Kalau memang dari pihak kepolisian, memang alat buktinya lengkap. Saya bilang tadi, ini kasus pembunuhan, pembunuhannya karena benda tumpul. Di benda tumpul tersebut memang ada sidip jarinya Pegi Setiawan. Ataupun di bajunya Pegi Setiawan itu, di baju Pegi Setiawan ada darahnya korban. Itu baru bagus. Kalau ini hanya apa? Apa? KTP. Terakhir foto, ijazah. Sama keterangan saksi-saksi yang tidak dapat dipercaya. Ya itu saja. Yang menjadi, 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 menjadi sangat perhatian saya. Untuk mengetahui perkembangan jalannya sidang pra-peradilan Pegi Setiawan hari ini, kita terhubung dengan kontributor BTV, Aif Sopandi, langsung dari pengadilan negeri Bandung, Jawa Barat. Selamat sore. Aif, setelah sidang sempat di jeda pukul 2 siang tadi, apakah saat ini sidang sudah kembali berlanjut atau sudah selesai? Ya baik, selamat sore. Aif Sopandi dapat sampaikan terkait sidang lanjutan pada pra-peradilan yang tersangka Pegi Setiawan. Masih di skor sekitar tadi pukul 15.30 di mana sidang sendiri merupakan sidang lanjutan yaitu dengan agenda replik jawaban dari atau bantahan dari pihak Pegi Setiawan. Namun rencananya sidang sendiri akan digelar sekitar pukul 4 lebih dengan agenda yang sama serta dilanjutkan dengan agenda pembacaan atau bantahan dari pihak Kolei Jawa Barat yaitu duplik. Dan dapat saya sampaikan juga bahwa terkait sidang pra-peradilan tadi Kolei Jawa Barat membeberkan tiga alat bukti yang menjerat Pegi Setiawan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan yang terjadi pada 2016 silam. Di mana pihak Kolei Jawa Barat sendiri menjelaskan tiga alat bukti tersebut yaitu Pertama ada keterangan saksi ahli, keterangan ahli, yang kedua yaitu keterangan dari saksi-saksi dan terpidana. Yang ketiga merupakan surat isum pada 2016 silam. Baik ayah, sejauh ini bagaimana tanggapan dari keluarga Pegi Setiawan sendiri mendengar jawaban dari Polda Jawa Barat? Ya baik terkait tanggapan dari pihak keluarga yaitu saat dikomfirmasi kepada ayah Pegi sendiri yaitu Ayah Pegi optimis bahwa anaknya tersebut tidak terlibat dalam kasus pembunuhan ini Sehingga pihak keluarga optimis bahwa anaknya dapat segera bebas dan dilepaskan dari tuduhan-tuduhan Yang sehingga saat ini dilancarkan kepada Pegi Setiawan sebagai pelaku atau otak dari pembunuhan yang terjadi pada 2016 silam. Sehingga dalam persidangan dan perpuluhan ini pihak keluarga berharap Di mana kuasa hukum dapat membantu Pegi Setiawan bahwa dia bukan berlaku dari kasus pembunuhan ini. Ya Aef tadi Polda Jawa Barat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan Pegi. Apa kemudian agenda sidang selanjutnya? Tadi Anda sampaikan sidang akan kembali dilanjutkan pukul 16.00. Ya baik ya memang untuk sidang jawaban dari pihak kembali sendiri selesai sekitar pukul 11.30. Untuk sidang lanjutan sendiri tadi dimulai sekitar pukul 14.00 dengan agenda Red Week yaitu merupakan bantahan dari kuasa hukum Pegi Setiawan. Namun sidang sendiri sempat digelar namun disporse oleh Hakim Tunggal yaitu Eman Suleman dan akan dilanjutkan sekitar pukul 16.00 dengan agenda yang sama yaitu agenda Reprik. Selain itu juga pada hari ini juga akan digelar agenda sidang duplik yaitu bantahan dari pihak Kulauan Jawa Barat dalam agenda sidang perapadilan yang digelar pada selasa hari ini. Apakah ada kemungkinan sidang juga akan berlanjut hingga besok AEP? Maaf diulangi. Apakah kemudian sidang juga akan dilanjutkan hingga besok AEP? Apa kemudian agendanya? Ya untuk agenda hari besok yaitu Rabu menurut Hakim Tunggal Eman Suleman sendiri mengatakan bahwa untuk agenda pada hari Rabu besok yaitu dan agenda keterangan dari saksi-saksi dari pihak pemohon yaitu kuasa hukum dari Pegi Setiawan di mana rencananya kuasa hukum dari Pegi Setiawan sendiri akan menghadirkan sebanyak lima saksi dan satu ahli dalam agenda besok dan selanjutnya pada hari kami sendiri nanti bahwa pihak Kulauan Jawa Barat sendiri akan menghadirkan saksi ahli serta surat-surat dan berkat-berkat untuk membeberkan bahwa Pegi Setiawan tersebut atau untuk membuktikan bahwa Pegi Setiawan tersebut merupakan tersangka dalam kasus ini. Selanjutnya pada hari Jumat sendiri merupakan sidang agenda yaitu dalam kesimpulan selama sidang dari pertama hingga akhir dan selanjutnya sidang putusan sendiri menurut Hakim Tunggal Eman Suleman akan dilaksanakan pada Senin mendatang. Ya Aeb, berdasarkan informasi yang Anda terima dari pengadilan negeri Bandung apakah ada target kapan sidang pra-peradilan dengan tergugat Polda Jawa Barat ini akan selesai? Ya untuk proses sidang pra-peradilan ini akan selesai pada hari Senin pekan depan dimana kuasa uang di mana Hakim Tunggal dari sidang pra-peradilan ini Eman Suleman sudah membeberkan agenda selama satu minggu dimana hari pertama yang itu merupakan pembacaan bugatan dari pihak pemohon dan hari Selasa ini pembacaan jawaban dari pihak termohon yaitu Polda Jawa Barat. Selanjutnya replik-duplik juga akan dilakukan pada hari Selasa dan dilanjutkan untuk sidang agenda hari Rabu besok dimana akan dilanjutkan pemeriksaan saksi ahli dari pihak kuasa hukum regi dan hari Kamis sendiri akan dilakukan pemeriksaan saksi ahli dari pihak Polda Jawa Barat. Kemudian dilanjutkan pada hari Jumat yang merupakan kesimpulan dari sidang pra-peradilan ini selama 4 hari dan 5 hari ke depan. Dan Hakim Tunggal sendiri menjelaskan bahwa meminta waktu yaitu Sabtu dan Minggu untuk menyimpulkan dalam untuk menghasilkan putusan yang akan dibacakan pada hari Senin mendatang. Terima kasih atas laporan Anda kontributor BTV AYF Sopandi langsung dari pengadilan negeri Bandung Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Terima kasih.